Jalan-jalan naik Vespa Vespa tahun 62 Walau mesin sudah tua Kondisi oke saja Lewat kota masuk desa Penuh canda tanpa duka Sudah kedatangan Inara sumber yang Agak-agak cerwis gitu ya Segala bidang diambil Multitalent Mungkin bisa langsung perkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Reka Suara Reki Kair Bersuara mengabarkan kaltara untuk Anda Nah kali ini kita sudah kembali di Reka Suara Seperti biasa kita akan bincang-bincang nih Dengan narasumber yang pastinya Menarik lah Buat diperbincangkan nih Nah ini kita kembali komunitas Komunitasnya pasti beda ya Beda-beda Kalau yang ini nih Menarik banget Mas Kair Siapa coba Bisa diperkenalkan nggak Ya mungkin kita langsung aja perkenalkan nih Dari Bulungan Pespa Club Bulungan Pespa Club Dan pastinya memang Perkembangan zaman Bukan malah mematikan Pespa nih Tapi malah meningkatkan nih Kalau saya lihat malah Makin banyak Pespa-Pespa Di jalanan Yang orang pakai Mungkin kita nggak salah undang nih Kita langsung undang ketua dari Bulungan Pespa Club Dan membawa teman juga nih Mungkin bisa langsung perkenalkan diri nih Bisa diperkenalkan diri Nama dan kegiatan sehari-hari Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Asrul Salam Kebetulan dipercaya sama teman-teman Sebagai ketua Bulungan Pespa Club Di samping saya ada kantor Termasuk senior dalam Pespa di Bulungan Kalau untuk kegiatan sehari-hari Sebenarnya saya kerja juga di Suatu perusahaan swasta disini Sambil Kegiatan ya sore paling umum Sambil sama nanah Pespa Sambil sama teman-teman Kalau dari Bang Anto nih Sebagai apa nih di Bulungan Pespa Club Sudah lama pastinya bergabung Bang Anto Kalau masalah Pespa sebenarnya Beliau lebih Suhunya Ya mungkin bisa cerita dulu nih Sebelum kita masuk komunitas kali ya Kita pengen tahu kenapa sih dari sekian banyak motor Yang ada di dunia Kenapa sih memilih Pespa Atau emang hobi ngoprek-ngoprek Pespa nih Kalau saya pribadi sebenarnya Selain karena Klasik Dia juga punya tampilan yang unik Artinya Punya historical yang kuat juga Dan di dalamnya juga Solidaritas yang bagus Iya Artinya saling support Antara Yang lebih tua Terus ada kegiatan-kegiatan sosial Sambil sama juga Itu sih kalau saya Dari saya Kalau dari Bang Anto Kena memilih Pespa Mampunya cuma beli Pespa Mungkin ada alasan lain lah Tapi kok bisa menyukai Pespa itu dari segi apanya Mungkin ada keunikan tersendiri gitu yang bikin Atau ada kenangan kah gitu Sebenarnya dari visi-visinya aja sih Pespa itu Kesaudaraan, kekeluargaan Dari itu-itu aja sih sebenarnya Yang bikin menarik Karena Pespa itu cuma wadah aja sebenarnya Berarti itu kita bicara komunitasnya ya Bang Silaturahmi antara anggota Nah kalau boleh tahu nih Udah berapa lama dibentuk gitu Terus udah berapa banyak sih anggotanya Kalau dibentuknya dari 1 Januari 2006 Sudah ya Alhamdulillah ini Sebelum Kaltara tahun ke Tahun kelima belasnya tahun ini Iya tahun kelima belas tahun ini Dan ulang tahunnya kapan tuh? Sebenarnya ulang tahunnya 1 Januari Oh iya betul 1 Januari tadi Cuman karena posisinya pandemi seperti ini Akhirnya Kegiatan-kegiatan yang tahun lalu kita buat Itu enggak kita laksanakan Iya Jadi memang Setelah berjalannya waktu Dari 2006 Banyak sekali kegiatan yang dibuat pastinya Mungkin bisa cerita tuh Kegiatan apa aja yang sudah dibuat dari bulungan Pespa Club sendiri Kalau kegiatan Kebanyakan kegiatan sosial Jadi memang Arah Arah kita untuk Berkomunitas itu lebih ke arah Kegiatan-kegiatan sosial Dulu kita buat Kegiatan bersih-bersih pantai ya Di Mangkupadi Terus bersih-bersih Gunung Putih Tempat wisata Gunung Putih Terus ada berapa kegiatan juga Yang kita turun Terkait masalah Sosial Bencana sosial Bencana-bencana alam Kayak kemarin Lonsor ditarakan Pengalangan dana Pengalangan dana Untuk Kalsel Kemarin banjir kalsel Sama Gempa bumi yang di Memuat juga kita turun Lebih ke arah situ sih Kalau untuk Kegiatan-kegiatan kita Belum terjauh tadi nih bang Anggotanya ada berapa banyak Kalau anggota Kalau di grup Di grup ya Kalau di grup itu Sekitar 72 72 Itu Bulungan Bulungan Kalutara Karena kita Akhirnya sama Tanto Teman-teman yang lain Berpikir bahwa Biar kita satu Kelab aja Karena enak mantonya juga Kayak Silaturahminya Lebih enak Kalau daripada Kalau di kota-kota besar sih Banyak Kota kecil Semoga ya Mungkin kita Bulungan makin besar Kalau yang aktif Sekitar 50-an 50-an Kalau dilihat-lihat nih bang Gimana sih Ketertarikan orang Terhadap Vespa ini Di Kaltara sendiri Atau Emang Vespa ini masih banyak Disukai banyak orang Sampai Abang ini buat Suatu klub Gitu kan Awalnya dulu Kalau Sekarang sebenarnya nih Lagi On-onnya nih Karena Kebanyakan Youtubers Itu Lagi Ya betul Semua Jadi Akhirnya orang-orang Yang senang Sering Nonton Youtube Apa semua Bertanya juga Ada Facebook Dijual apa semua Itu pengaruhnya Sebenarnya Cuman Kalau dari saya sendiri Sudah lama Di Makassar dulu Sudah main Vespa Cuman pindah ke sini Cari Vespa lagi Seperti itu Semenjak Vespa masuk di TV Ya Semenjak Vespa Main ini Sudah Sudah banyak Yang orang Akhirnya Banyak Banyak yang cari Vespa Juga Karena sering Lihat kan Kayak Andre Tolani Sering posting Podcast Apa semua Tentang Vespa Akhirnya Banyak orang Yang berpengaruh Ya Tapi Berbicara Kalau namanya Nak motor Kan Tadi Suti Om Hacul Belang Kegiatan sosial Tapi tidak terlepas Dengan Turing Pastinya Namanya Vespa Pasti Turing Mungkin bisa sedikit cerita Mungkin sudah Turing Kemana saja nih Dari bulungan Vespa Club Kalau saya pribadi Kalau saya pribadi Sebenarnya Baru sampai di Kalimantan Masanya Untuk Turing Itu Paling jauh Masih sangat Karena kerja Terbentur Ketika ada event Di luar Posisi Tidak dapat cuti Tapi kalau yang di samping Bisa ditanyakan langsung Sudah melanggung Sudah melanggung Dari Om Hacul Mungkin bisa cerita nih Pengalaman Turingnya nih Kemana aja mungkin Dan suka dukanya Pasti ya Turing Jawa Sumatera Sulawesi Sampai Sumatera Kalau Kalimantan Tinggal Kalbar yang belum Kalbar yang belum Berarti Banyak ketemu Komunitas Vespa Di luar Kalimantan lah Di luar mungkin Lebih banyak lagi Banyak itu tadi Mungkin menambah keluarga Menambah teman Dengan bervespa Dan Saya lihat memang Vespa Solidaritasnya tinggi sih Bukan cuma hanya Kalangan dari Anak Sesama anak Vespa Saya pengalaman Kuliah di luar Kalau sudah ada Motor berhenti Mau motor apa aja Saya lihat pasti Anak Vespa Yang minggir Buat membantu Ya itu Salud sih Sama Anak Vespa Kagum Saya sama Anak Vespa Tapi nih Sebagai saya Orang yang umum Soal permotoran Vespa ini ada Perawatan khususnya Gak sih Yang misal agak Sulit Atau gimana Kalau sekarang sih Relatif gampang ya Kalau perawatan Karena Semua di Fasilitasi Sang komedia Kalau dulu Agak susah Sekarang Semua part ada Mulai dari Lokal sampai Aftermarket juga Banyak Yang racing Yang standar Banyak Banyak Sudah ada Bengkel-bengkelnya Juga banyak Sekali yang Khususnya di Bulungan Dan banyak Peminatnya Banyak Banyak kali Peminat Dan kalau bicara Dengan komunitas Dari Bulungan Vespa Club Sendiri Pasti komunitas Ada tempat Tongkrongannya Pasti ada tempat Basecampnya Setilanya Kalau boleh Tahu Basecampnya Dari Bulungan Vespa Club Sendiri Kalau kita seringnya Di Warkop Labolong Jalan Sengkawit Sambangkalnya Teman-teman Di situ Kalau Kopdar lah Ya Kopdarnya Di situ Kopdarnya Tiap hari apa Tiap sore Atau Weekend Tiap hari Jadi kalau Di BPC Sendiri Tidak ada Waktu-waktunya Tidak ada Basecamp Tetap Tidak Tidak Nunggungnya Di Wako Di Rotos Kemarin Di Rotos Pokoknya Di 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 Kalau Untuk Ininya Pun Kita Tidak ada Kopdar Yang Wajib Terus Kita Taukan Sudah Hampir Setahun Pandemi COVID Sendiri Bagaimana Dengan Kumpulnya Anak Pespan Selama Selama Pandemi Ini Berkurangkah Atau Lewat Daringkah Zoom Pake Zoom Kalau kami Sikup Banyak yang Tidak pernah Keluar Gara-gara Pandemi Paling Yang Ada Yang Sedikit Sering Keluar Tapi Alhamdulillah Sampai Sekarang Ini Masih Aman Sedih Juga Biasanya Bergiatan Turing Terus Banyak Kegiatan Bisa Berkurang Berat Selama Pandemi Belum Ada Turing Belum Emang Biasanya Ada Jadwal Berapa Bulan Sekali 6 Bulan Sekali Setahun Sekali Itu Wadah Berdapat Skuter Kaltim Kaltara Cuman Karena Pandemi Tahun Kemarin Sempat Mungkin Lewat Ini Kita Bisa Expose Mudah-mudahan Bisa Indonesia Rencana Ada Rencana Teman-teman Juga Kaltara Skuter Fest Jadi Lebih Ke arah Mengumpulkan Skuter Yang Ada Di Kalimantan Utara Untuk Bisa Silaturah Miver Kegiatan Semoga Pandemi Cepat Berlalu Jadi Kegiatan Kembali Berjalan Seperti Semula Dan Ter Ini Aja Kemarin Terakhir Turing Kemana Ada Kegiatan Club Atau Kayak Tadi Event Terakhir Yang Acara Wadah Berdapat Skuter Yang Diberau Sendir Sama Istri Tiga Bertiga Dengan Anak Udi Net Pespa Bertiga Terakhir Oh Keren Luar Biasanya Itu Pengalamannya Sendiri Bang Jalan Mungkin Dari Kendala Mungkin Bisa Mogok Apa Itu Bagaimana Jangan Sampai Dipersiapkan Ya Dipersiapkan Teman-teman Juga Kalau Sebelum Turing Itu Memang Maintenance Mesin Apa Semuanya Pas Jalan Soalnya Di Dalam Dompet Yang Sehat Ada Mesin Yang Sehat Tergantung Dompet Nah Berarti Bicara Tentang Dompet Biaya Dari Per Apa Ya Maintenance Yang Dari Pespa Sendiri Tergantung Dari Kondisi Dompet Juga Bisa Yang Yang Mahal Yang Ini Banyak Pilihan Untuk Spearpat Tergantung Isi Dompet Kalau Yang Mau Bagus Tahan Lama Ya Mau Yang Kelas Hedon Ada Juga Dari Om Macul Sendiri Sama Nanti Om Antok Mungkin Bisa Cerita Tipe Apa Nih Kan Banyak Tipe 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 Dari Vespa Yang Saya Tahu Ada Sprint Terus Dan Lain 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 Strada Vespa Strada Apa Itu Vespa Jenis Vespa 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 Strada Jadi Kalau Vespa Saya Vespa Strada Tahun 75 Tahun 75 Dulu Sebenarnya Punya Dua Cuman Sudah Di Lego Satunya PX Kemarin PX 85 86 Punya Strada Sudah Dari Tahun Berapa Kalau Punya Strada Tahun 2014 2015 2014 2015 Ya Kalau Dari Bang Antok Sendiri Tipe Vespa Nama Nama Ini Karena Memang Pabrikan Itali Bahasanya Bahas Separtan Separtan Senada Nah Kalau yang Bang Antok Tipe Apa Bang Antok Punya Ada Berapa Kalau Ini Biar Yang Jawab Sendiri Soalnya Sendak Bisa Jelas Banyak Cuma Belum Jadi Mesti Jadi Meja Maksudnya Kemarin Sempat Dipakai Bodinya Untuk Bikin Meja Banyak Banyak Alhamdulillah Ada Beberapa Cuma Yang Ready Satu Tinggal Dua Tiga Tipe Apa Sampai Oh Iya 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 Tahun Tua Satu Sama Seterada 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 Itu Yang Paling Awal Om Hanto Punya Pespa Tipe Apa Awal Awal Sekali Punya Pespa Tahun Berapa Sih Pertama Dua Ribuan Lupa Sudah Dua Ribuannya Sprint Sprint Berarti Kalau ada Yang Tertarik Atau Minat Mau Beli Vespa Bisa Om Anto Bisa Ready Banyak Nih Atau Yang Meja Tadi Tunggu Sebulan Sebulan Atau Dua Bulan Tergantung Isi Dompet Kering Ya Mungkin Investasi Kebanyakan Orang Kayak Kita Taukan Andre Taulani Investasi Mobil Motor Motor Juga Mungkin Mungkin Bukan Hanya Barang Barang Mewah Sekarang Investasi Mobil Motor Klasik Pun Bisa Jadi Investasikan Sekarang Mungkin Karena Saking Lamanya Makin 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 Turun Terlain Otentik Biasanya Berapa Rata Harga Vespa Saya Orang Awam Bervariasi Jadi Karena Media Sosial Banyak Yang Digoreng Jadi Harganya Makin Naik Dulu Saya Masih Dapat Vespa Saya Terada Harga 3 juta 4 juta Sekarang Rensinya Berapa Bang Ditas Lapan Ditas Lima Bahan Bahan Lima Atas Bahan Itu Belum Diko Belum Ini Artinya Masih Bentuk Vespa Tapi Belum Di Cair Itu Lima Berarti Untuk Jadi Satu Vespa Itu Ya Sepuluh Ke Atas Gitu Bisa Jadi 8 Sampai Sepuluh Tergantung Dari Orang Ya Tergantung Orang Biasanya Pengaruh Nya Itu Naik Tinggi Apa Mahal Biaya Restorasinya Karena Orangnya Ini Mau cari yang Bagus Ya Kalau ditanya Berapa 10 12 13 Segantung Ini Sampai Puluhan Juta Perawatan Rutin Apa Yang dilakukan Biasanya Perbulan Mungkin Ada Yang dirawat Ada Yang diganti Itu Itu Pespa Sendir Ada Trik Tersendiri Sembarangan Jadi Kalau Pespa Itu Kucinya Yang penting Isi Dompetnya Bagus Ya Itu Kembali Semua Ganti Baru Insya Lama Enggak Ewan Soalnya Kalau Main Ganti Ini Di Akali Pasti Namanya Barang Tua Kalau Ganti Baru Tidak Tahan Lama Juga Kalau Bahan Seperti Seperti Yang Karena Apa Uang Cukup Untuk Beli Yang Malernya Pake Yang Standaran Paling Dua Bulan Sebulan Mesti Ganti Lagi Baru Baru Paling Paling Sering Ganti Oli Mesin Ya Ya Tergantung Kalau Kayak Ini Turing Iya Dapat Dua Tahun Dalam Kota Dan Yang Kemarin Sempat Buat Disini Acara Yang Pespa Dari Luar Juga Datangan Itu Tahun Berapa 2018 Berdapat Skuter Kaltim Katara Itu Sedikit Diceritakan Tentang Kegiatannya Kalau Itu Karena Memang Di Rolling Per Tiga Bulan Jadi Skuter Skaltim Kaltara Itu Buat Event Yang Sudah Jalan Sekitar 20 Tahunan Itu Per Tiga Bulan Dibuat Acara Betulan Memang Jatahnya Sudah Untuk 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 Ambil Kita Buat Di Unikal Kemarin Unikal Di Halaman Perkirannya Universitas Untuk Ada Dari Banyak Yang Datang Tempat Berkumpul Itu Dari Mana Aja Kalau Datang Kemarin Kaltim Kaltara Kalau Dari PSB Yang Seluruh Kaltim Para Diskuter Borneo Skala Nasional Ini Untuk Region Kaltim Kaltara Dan Sukadukanya Memiliki Pespa Mungkin Dari Om Anto Dulu Pasti Adar Suka Dukanya Boleh Cerita Kalau Sukanya Banyak Dada Surah Tijik Kalau Mogok Ya Itu Sukanya Mogok Malah Sukanya Pengalaman Seru Kurang Berasa Turing Butuh Ini Butuh Ekstra Sabar Ketika Mogok Dijalan Saya Kan Yang Belum Terlalu Paham Dengan Mesin Paksa Engkol 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 Duduk Sebentar Rokok 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 Kapan Kau Nyala Buka Busi Tium Bersihkan Tidak Jalan Terpaksa Telepon Bisa Dijemput Jadi Tantangannya Sebenarnya Banyak Orang Yang Aduh Main Men Pespa Suka Mogok Tapi Sebenarnya Kalau Mogok Disitulah Datang Teman Teman Yang Ngerti Bantu Kalau Tidak Teman Ngobrol Karena Mau Bantu Mesin Tidak Ngerti Teman Ngobrol Dan Kedepannya Selain Kegiatan Yang Tadi Membuat Senasional Kedepannya Mungkin Kegiatan Apalagi Yang Kedikan Bulungan Pespa Klub Yang Disini Mungkin Di Sini Paling Rutin Itu Anniversary Anniversary Tahun Sama Sosial Sosial Kegiatan Sosial Karena Biasa Juga Kita Terlibat Kalau Kegiatan Kegiatan Polisi Acara Terus Dengan Komunitas Lain Komunitas Lain Apa Lainnya Bagaimana Kedekatannya Kalau Sering Collab Sosial Sosial Berarti kan Maksudnya Masyarakat Umum Bisa Juga Ikut Terlibat Membantu Korban Bencana Alam Itu Gimana Promosinya Medsosnya Apa Kalau Kita Ada Instagram Bulungan Bulungan Underscore Facebook Club Bulungan Facebook Facebook Instagram Instagram Punya Akun Youtube Akun Youtube Cuman Karena Ya Nga Plot Itu Butuh Energi Yang Besar Mudah-mudahan Lagi Kedepan Kita Ini Juga Digital Dan Untuk Om Mantuk Sendiri Kedepannya Mau Nambah Pespan Kalau Keinginan Ada Keuangan Mudah-mudahan Karena Memang Apa Ya Kalau Lihat Lagi Di Medesosial Kinclong 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 Banyak Yang Naksir Ya Pengen Ini Like Aja Like Like Dari Mantuk Siri Pengen Nambah Pespan Kalau Pengen Nambah Ya Tapi Kalau Buat Kinclong Kayaknya Gak 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 Dari Gak Gak Amin Dibulungan Sendiri Anak Vespa Yang Cewek Ada Kalau Anak Vespa Cewek Baru Berapa Ada Ada Bukan Pengguna Pengguna Vespa Cewek Ada Ya Masuk Di Club Gak 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 Gitu Ya Seti Ibu Ibu Emang Dari Dulu Ya Lalu Kalau Dia Bawa Fasti Kuik ada ibu-ibu satu disini bawa Excel jenis Excel Vespa Excel warna silver biasa kewaru ke pasar oh bu Vespa ya pengen diajak gabung komunitas sempat juga ditanya ibu mau jual Vespa nya kak aduh kalau jual Vespa kayaknya enggak mas kenapa bu soalnya historical terkait masalah histori lagi sama suaminya keren sih kalau cewek ikat Vespa ya mbak darah mau kan carikan Vespa saya di bonceng aja tapi lebih ini sih sensasinya lo bawa Vespa kayak lo keren gitu mungkin 3 bulan kemudian besar tangannya sebelah kami bukan di kaki kan oke iya dari apa banyaknya tipe Vespa dari Om Acul sendiri pengen punya tipe apa nih dari Vespa sendiri yang paling impian gitu paling pengen dan Allah memberikan rezekian ya amin 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 PTS PTS nya yang 3 personeling itu enggak ngerti saya kecil bodinya lebih kecil tipe PTS kecil cuman 3 portioneling tipe PTS nya giginya cuma 3 biasa banyak lagi lagi ini sih lagi lagi booming lagi booming PTS kalau liat untuk untuknya Andre Tolani itu biasa yang warna hijau army kayak cuman harganya ya mudah-mudahan turun kayak harga cabai juga kalau dari Om Anto sendiri impiannya nih pengen tipe Vespa yang seperti apa semua anak Vespa pasti pengen punya Vespa yang tua makin tua ya om Anto sendiri yang paling tua Vespa nya tahun berapa untuk sekarang tahun 63 63 itu yang sampai sekarang masih jalan ya masih saya belum lahir ya juga belum lahir pengen punya motor lain kah tua yang lain masih pengen yang tua lagi yang 50an selain Vespa motor Vespa selain Vespa tapi yang motor-motor klasik yang lain gitu enggak ya sih sudah hati jatuh ke Vespa 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 aja belum dipahami semua mungkin harapan nih kedepannya dari bulungan Vespa klub sendiri apa nih dari Om Hacul kalau saya ya mudah-mudahan pandemi bisa cepat berlalu biar rutinitas teman-teman bisa kembali kumpul buat acara buat kegiatan dan teman-teman juga semakin solid dalam dan apa anggota juga semakin bertambah karena BVC itu punya tagline semua akan Vespa pada waktunya jadi mudah-mudahan Om Khair juga kemarin-kemarin sempat nanya-nanya kemarin sempat nanya-nanya tapi nanya aja tapi nanya aja ingin sih cuma ya itu kantong belum ada lagi saya doakan aja sambil nanti infokan juga nanti kalau ada mau jual tetap share share teruskan dari sempat nanya-nanya pengen Vespa juga soalnya teman-teman juga banyak yang pakai Vespa kan di di Malang ini makanya aja dulu baju Vespa iya bajunya dulu ya hello jam tangan kalau dari sini enggak pengen cari calon suami yang punya Vespa mungkin boleh cocok jangan mas oke kalau dari Bang Anto gimana nih harapannya harapannya kedepan kembali seperti semula berkegiatan seperti semula dan kalau harapannya ke pemerintah sendiri nih dari bulungan Vespa Club kalau harapannya ke pemerintah sebenarnya lebih banyak nah ke depannya mudah-mudahan lebih banyak ada silaturahmi komunitas jadi jadi jembatan untuk kita tetap membangun sinergi dengan teman-teman kontes lain kan itu sih kalau jadi apa teman-teman juga yang mungkin baru baru mau baru pengen main ini pas ada acara itu sambil lihat juga kan sambil tanya-tanya apa sudah nyangkut disitu ya nyangkut kan pengen pas ada acara pengen punya Vespa jadi orang-orang yang mungkin mau main apa main motor apa semua nanti pas dibuat acara apa acara antar komunitas sehingga orang komunitas begitu bisa saling tukar pikiran lah gitu kalau dari mantok sendiri harapan untuk pemerintah nih lebih memperhatikan komunitas sih sebenarnya karena komunitas karena kebanyakan isinya kan pemuda iya iya ini intinya lebih ke arah positif kayak semakin banyak komunitas semakin berdaya komunitas mungkin kedepannya yang negatif-negatif itu terhadap pemuda itu mulai berkurang karena lebih positif dengan kegiatan dan itu juga jadi jembatan untuk kota kita semakin banyak ketika pemuda milenial ini mulai berkegiatan semua punya kegiatan masing-masing mungkin semakin banyak tempat-tempat spot-spot orang untuk menikmati hiburan masa kita kalah kamu sama komunitas gaming ya 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 itu sekarang gaming lagi lagi nih lagi pesat pesat yang mudah nanti komunitas Vespa ini bisa juga ya dibikin kegiatan iya iya malahan bisa kalau artinya mau dibuatkan dalam satu tempat begitu ada yang main game ada yang lagi atraksi artinya jadi satu tempat aja tapi semua orang datang situ iya menikmati tinggal orang pilih mulai tornen skateboard iya 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 mau foto-foto di Vespa bisa dia menawar-nawar Vespa kan ya iya oke itu tadi eh harapan-harapan terakhir dari harapan dari Omanto dari Omacul kedepannya untuk bulungan Vespa Club dan untuk pemerintah sendiri ya terima kasih sudah hadir di reka suara dan dan sharing-sharing soal Vespa yang edukasi kita yang kita enggak tahu sebelumnya kita bisa tahu dan Tuki Balibal sendiri Reki lagi dada digantikan oleh mbaknya yang cantik ini saya sementara jadi buat temen-temen yang tertarik mengetahui sluk-bluk Vespa bisa langsung ke bulungan Vespa Club betul sekali bisa langsung dikepoin disitu pastinya sekali lagi terima kasih sudah hadir sudah menyempatkan waktunya jangan cerah kalau nanti diundang lagi kan terima kasih buat tiba-tiba sampai jumpa di reka suara selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih